Udara pada 20 darjah celcius itu berarti suhu awalnya di dalam silinder mesin diesel dimampatkan dari tekanan awal dan volume 500 cm3 menjadi 40 cm3 jadi dia ini dikompres dimampatkan sehingga volumenya itu mengecil asumsikan udara berperilaku sebagai gas ideal dengan gamma 1,4 dan kompresinya secara adiabatik adiabatik ini nanti akan mempengaruhi rumusnya ditanya itu berapa tekanan akhir dan suhu akhir udara jadi karena proses adiabatik berlaku rumus P1 dikalikan V1 pangkat gamma itu sama dengan P2 kalikan V2 pangkat gamma dan T1 kali V1 pangkat gamma kurang 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma kurang 1 kita lihat di soal ini ada keterangan suhu awal T1 nya 20 darjah celcius ini harus diubah ke kelvin ya harus ditambah 273 berarti 293 kelvin kemudian tekanan awalnya P1 nya 1 ATM boleh pakai 1 atmosfer atau diubah ke pascal diubah ke pascal itu berarti sekitar 1 kali 10 pangkat 5 pascal terserah kalian ini boleh diubah boleh tidak tapi nanti kalau kalian dalam ATM maka P2 nya juga dalam ATM atmosfer gitu kemudian volume 2 nya eh volume 1 nya dulu ya volume menjadi ini berarti awal ini akhir V1 nya 500 cm3 ini kita ubah ke meter kubik saja berarti 500 kali 10 pangkat min 6 meter kubik kemudian V2 nya sama dengan 40 cm3 berarti sama dengan 40 kali 10 pangkat negatif 6 meter kubik ya nah sudah kita tinggal masukkan angka-angka ini kerumuskan ditanya itu berapa P2 nya dan berapa T2 nya pakai yang ini ya atas dulu ya P1 kali V1 P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kalikan V2 pangkat gamma P1 nya 1 kali 10 pangkat 5 kalikan volume 1 nya tadi berapa ya volume 1 nya 500 kali 10 pangkat min 6 ya 500 kali 10 pangkat min 6 tetap kurung pangkat gamma sama dengan P2 nya tidak tahu berapa ini berarti nanti volume 2 nya berapa nih 40 kali 10 pangkat negatif 6 40 kali 10 pangkat negatif 6 oh ini pangkat gamma nya belum diubah pangkatnya gamma nya tadi 1,4 ya ini lupa saya tulis ini gamma nya 1,4 ini pakai kalkulator ini biar lebih mudah ya kalau kalian gunakan manual memang agak ribet nih rumusnya pada ini 10 pangkat negatif 6 itu bisa kalian coret kan dia sama saja nih 10 pangkat negatif 6 nya coret-coret saja bagian dalamnya ini 0 nya juga coret nih di bagi berapa ya dibagi 2 dibagi 2 ini 2 dibagi 2 ini 25 berarti nanti kalau saya tuliskan share sederhana ini berarti 25 pangkat 1,4 sama dengan P2 dikali 2 pangkat 1,4 nah ini gunakan kalkulator ya biar lebih mudah hitungnya karena ini pangkatnya ini tidak normal 25 pangkat 1,4 itu 90,6 90,59 ya P2 dikali 2 pangkat 1,4 2,6 4 berarti nanti ini 90,59 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 2,64 ya sama dengan P2 90,59 dibagi dengan 2,64 berarti P2 nya sama dengan 34,31 kali 10 pangkat 5 nah ini pascal jadi ini jawabannya 34,31 kali 10 pangkat 5 pascal atau 34,31 atm kan tadi 1 atmosfer itu kita anggap 1 kali 10 pangkat 5 pascal oke ini yang P2 sekarang kita ke T2 rumusnya sih mirip mirip T1 kalikan V gamma kurangi 1 sama dengan T2 dikalikan V2 gamma kurangi 2 kurangi 1 sama-sama kurangi 1 sama-sama kurangi 1 T1 nya 273 ini 27 3 pakai yang Kelvin tidak boleh dalam celcius V1 nya 500 kali 10 pangkat min 6 kurung 1,4 kurangi 1 sama dengan T2 dikali V2 nya 40 kali 10 pangkat min 6 pangkat 1,4 kurangi 1 sama kayak tadi yang dalam kurung pangkat ini kita bisa coret 40 coret 4 2 25 berarti nanti ini 273 dikali 25 kali 1,4 kurangi 1 berarti 0,4 T2 dikali 2 pangkatnya 0,4 juga kan angkanya memang ya bikin mumet lah pangkat 0,4 berarti 273 dikali 0,62 sama dengan T2 dikali 2 pangkat 0,4 1,32 berarti nanti ini kalau dikali 273 dikali dengan 0,62 itu sama dengan 169,26 dibagi dengan 1,32 sama dengan T2 berarti T2 sama dengan 169,26 bagi 1,32 sorry sorry 1,32 128,23 Kelvin jadi jawabannya itu 128,23 Kelvin ingat T harus dalam Kelvin tidak boleh dalam Celsius oke seperti itulah caranya pengerjaannya semoga sudah dipahami dan dimengerti jangan lupa subscribe like dan share soal ini pembahasan ini semoga temannya juga bisa mengerti 1 subscribe 1 share dan 1 like dari kalian sangat membantu bagi channel ini terima kasih atas perhatiannya sampai berjumpa di video-video berikutnya dadah ya kita ingat adiabatik ini rumusnya seperti ini ya adiabatik itu berarti kalornya itu sama dengan 0 tidak ada perpindahan kalor tidak ada selamat menikmati